Langsung saja kita undang wanita cantik yang tadi sudah sempat tonggol sedikit. Ayu Sita! Biasa aja yuk, silahkan yuk. Waduh ini nih. Hai! Pagelaran puisi ya, bukan tari ya. Pagelaran puisi di bromo. Hai dulu boleh gak sih? Oh iya, hai. Pagelaran puisi. Saya bingung. Halo Ayu. Lo basa-basi dulu doang. Eh gimana? Gimana? Apa kabar ya? Jawab kan basa-basi. Ini gimana sih? Ya baik. Apa kabar baik ya? Eh ini pagelaran puisi ya, bukan tari ya di bromo. Nah baru begitu maksudnya. Ini host amatir sih. Iya, jadi di bromo itu bukan puisi aja, bukan tarian aja. Jadi kemarin itu aku baru dari bromo. Mereka baru aja bikin event. Karena kan kalo di bromo itu yang paling terkenal adalah jazz festival, apa gitu. Jadi sekarang ini baru tahun pertama mereka membuat acara namanya Exotica Bromo gitu. Jadi memang buat sendiri gak dibantuin sama pemda. Isinya tuh ada tarian, ada yang nyinden gitu. Dari apa namanya, kota Tengger, bromo gitu. Jadi kemarin ada yang dari Bali juga sih dan gue dateng kesana tuh buat bacain puisi. Tentang ritual di Tengger yang setiap malam, eh kalau bulan purnama mereka tuh memberikan persembahan kepada alam semesta. Lewat bromo kayak gitu-gitu. Keren banget acaranya. Lo buat sendiri puisinya tuh? Alhamdulillah dibuatin sih. Gue kira gue sendiri. Berapa hari itu yuk? Cuma dia selama tiga empat hari gitu. Tiga harilah gitu. Kalau gue sih disana cuma satu hari. Karena next day-nya yang bacain puisi ada Ine Febrianti gitu. Keren banget gitu. Siapa lagi selain Ine sama Ayu Citar ada siapa lagi? Ada siapa lagi ya? Kemarin sih cuman kita berdua aja sih gitu saat ini. Baca puisi? Ya harusnya lu kan jago baca puisi tuh. Di bromo. Dinung, dinang, 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 dinang. Nah itu. Eh bentar dong bentar dong, bentar. Gue mau ngomong sebentar. Ini tadi kan gue baru pulang dari rumah sakit. Abis jemukin papa. Papa cepet sembuh ya. Doain ya biar papaku juga cepet sembuh. Amin amin amin. Semangat om. Semangat om. Emang bisa tidur lagi nonton katanya gitu. Saya kasih puisi buat Om, boleh nggak? Nggak usah. Nanti Tuhan nggak bisa tidur. Oh iya, jangan, jangan. Nggak usah. Nggak usah, nggak apa-apa. Dikit, dikit, dikit. Coba, coba, coba. Pak Ari, Pak Ari. Pak Ari. Malam ini aku sendiri. Tapi rupanya ada seorang di sana yang sedang menonton acara ini. Om Ari, cepat sembuh ya. Kita semua sayang sama Om Ari. Sama papanya Ayu. Semangat Om. Wah, bagus.